Halo guys, balik lagi di video gue Kali ini videonya mau reparasi meja guys Gue mau reparasi meja bokap Tuh di belakang tuh, mejanya udah dibongkar Nih, satu lagi guys, ini kakinya Jadi yang mau direparasi tuh kakinya Tuh, kakinya goyang-goyang Goyang-goyang guys Nah, yang itu bokap gue tuh guys Halo dulu dong, halo Hai Tuh, itu bokap gue Dia nyuruh gue dari minggu lalu buat benerin Kaki mejanya ini udah gue balik nih guys Kakinya goyang-goyang Setelah gue liat Videonya kayak gini nih kakinya nih Oke, sekakinya Kakinya goyang-goyang Setelah gue ambil skrup yang ini nih Skrup yang dua ini Di atas sini Kayunya patah guys Setelah kayunya patah Ini gak bisa dicopot guys Ternyata di dalam sini Ada skrupnya nih Ada tiga skrup disini nih Tuh, tapi dimatiin Akhirnya Ini kayaknya kakinya mau gue matiin aja guys Jadi ini mau gue pahat Gue ganti kayunya yang baru Sama kayu baru Di lem Abis itu kita pasak guys Kita pasak pake Dowel Gimana guys Bisa gak ya Mejanya itu atasnya marmer lagi Aduh, berat banget guys Tapi gak apa-apa Kita coba aja guys Siapa tau bisa gitu Ya kan Sekarang Gue kasih video Buat Mahatin dulu Ya guys Cepetin aja Gak apa-apa Oke Stay tune guys Oke ini dia guys Bentukannya kayak gini Jadi gue mesti benerin Yang ini Sama yang ini Karena keterbatasan alat Jadi Gue Apa namanya Mengerjakan kaki meja ini Di workshop gue Gue bilang sama bokap Kerjain di workshop aja ya Soalnya gue harus bikin Yang pertama ini nih Ini Ya kan udah liat di gambar sebelumnya Kalau Apa nih Ekor burungnya itu Lebih kecil Yang sebelumnya Terus udah rusak Udah Coak-coak Akhirnya gue bikin dulu Gue tambahin ekor burung lagi Pake kayu Disamain Terus Gue lem Caranya biar gak gerak-gerak Gue paku tembak dulu Ini ada paku tembak disini Terus dilem Karena ngeklaimnya susah Gue tiban pake Habim Gue diemin satu hari Setelah merekat Gue bikin Ekor burungnya Disamain dengan Ekor burung yang sebelumnya Jadi di bawahnya sini nih Di bawah sini sudah ada Letak ekor burung yang sebelumnya Tinggal gue samain Agak tricky sih Gue menggunakan Pahat Untuk nyamainnya Setelah ininya jadi Gue harus bikin Coakan yang gue bikin Ini coakan ini nih Karena masukinnya Ini udah mulai masuk nih Tinggal diketok Nah atasnya kan harus Harus sama lagi Jadi gue bikin tempurung Tempurung si kaki meja ini Gue bikin lagi Terus Harus gue samain Samain dulu Pakai gerinda Gue bikinnya Biar agak sama nih Nggak sama-sama banget Tapi agak sama lah ya Jadi biar bisa ditempel Terus Akhirnya gue bisa pasak Atau di skrup Sebelah sini Rencananya gue juga Mau kasih skrup Sebelah sini sih Tapi ntar kita lihat aja Jadi apa enggak ya Agak tricky sih Bikinnya Tapi enggak apa-apa Ini udah jadi Iya kan Oh iya Untuk Ngukur Ngukur Ini Biar persegi Gue menggunakan Siku kecil Jadi gue bikin persegi Biar gampang Masukinnya Terus ngelemnya Terus ngepressnya Juga gampang Enak Itu gue pake persegi Apa Siku kecil Alhamdulillah Pas Selebihnya Menggunakan pahat-pahat aja Cocok Karena kalau enggak ada ini Ininya enggak kuat nih Ini kan tahanannya Set Ini di atas Kayak gini Kita datang Eh kita datang Kita sampai Atau tiba pada waktunya nih guys Kan gue bilang di awal Eh di judulnya Itu benerin meja kaki Pake tusuk gigi ya guys Beneran guys Gue gak bohong Nih Lo liat sendiri Gue pelanin ya videonya Tuh Nih gue pelanin nih Lo liat Tuh Gue lagi ngambil lem Ke tusuk giginya Tuh tuh Liat gak tuh Di tangan gue ada tusuk gigi tuh guys Tuh gue masukin Gue masukin Bener kan guys Bener kan guys Gue gak bohong Beneran Kenapa pake tusuk gigi Karena guys Masih pada gak percaya Oke Kita ulang Gue deketin Kita deketin nih guys ya Tuh Gue pake tusuk gigi Satu dua tiga empat Banyak kan guys Kenapa gue pake tusuk gigi Karena yang pertama Gue pake Apa namanya Motonya Sapulidi Kalau rame-rame Pasti kuat Gak gak Disitu banyak gapnya guys Banyak gapnya Jadi gue menggunakan Gue gak bisa Bikin kayu Kecil-kecil Jadi Tusuk gigi itu Mempermudah Dan kalau rame-rame Biasanya tusuk gigi Kuat guys Tuh Semuanya gue pake tusuk gigi kan Setelah Agak rapet Baru gue tutup Abis ditutup Di clamp Acclaimnya Agak tricky juga sih Karena Liak-liuk Liak-liuk gitu Dan akhirnya Gue menggunakan Scroof juga guys Karena gak yakin Kurang yakin Juga kurang yakin sih Menambah kekuatan Gitu loh Bawahnya juga gue scroof Abis itu Kita sampe pada tahap Finishing Yeah Akhirnya Finish juga Disamain lah Paling gak Biar gak sama-sama amat Tapi Mendekati Sama Warnanya Gue pake Milan Milan coating Water base Lalu abis di Coating kan Aduh Kayaknya kurang pas nih Kalau Disitu kan ada profilnya ya guys Di lingkaran itu Ini waktu dulu Bikinnya kayaknya Pake wood latte deh Orang-orang dulu tuh Memang jago-jago sih Karena meja ini Udah Lama Udah Belasan tahun Mungkin bulan tahun kali Ini bokap punya nih Itu pake wood latte kayaknya Akhirnya gue bikin manual Tuh Setelah agak sama Baru deh Kita finish Kita coating lagi Tadi gue pake Milan coating Dia betul Milan coating water base Boots thin Dia Walnut brown Nama warnanya tuh Walnut brown Agak gelap jadinya Walaupun gak terlalu sama Tapi Kita liat Hasilnya Kalau gue sih Agak sedikit Gue agak Suka sih Maksudnya Wow 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 Gosok 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 Palingnya terliat Sama lah Nah sekarang Waktunya pemasangan Gue dibantu adek gue Itu istrinya adek gue Ada bokap Ada mas Amri juga Yang bantuin Nangkat Gue pasang lagi Rangkanya Sekarang Sekarang Kita ambil Murmurnya Aduh Berat banget Berat banget Guys Oke Sekarang sudah Gak ada goyangnya Udah gak goyang ya Senang gak? Wah Senang banget Semoga kuat ya Ya Edoshi gak tau nih Sampai kapan nih Bertahan Oh ini Kalau datang Yang Yang dari rumah Kemari Ini Ini mungkin Tetap disini Atau itu Pindah Pindah Ini setting lagi dong Paling ini setting Ini kesana itu Jangan lagi dong Buat saya Enggak Itu kan rata Itu dia guys Gue benerin Meja Buat bokap Karena Gue gak tau Musti kasih apa Buat bokap gue Selama ini Ya Yang bisa gue kerjain Gue kerjain Buat dia Ya Selamat hari ayah ya Selamat hari ayah Selamat Selamat Ayahnya Kemarin gue dapet kado Dari anak gue Sekarang Ini kado Buat bokap gue Alhamdulillah Sehat-sehat selalu Sehat Oke Moga-moga Senang gue guys Oke Kita ketemu lagi Di video berikutnya ya guys Jangan pernah berhenti Untuk berkreasi Karena kalian tidak sendirian Gue sedang banget Kasih buat Orang yang lo sayangi Oke Oke Daaah Daaah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax